selamat datang di channel ini bersama saya benny sebelum lanjut ke videonya bagi yang belum bergabung ingat untuk tekan tombol subscribe dan ingat juga untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya berikutnya saya ucapkan selamat menyaksikan nah cara membersihkan logic board nya sangat mudah ini tinggal dilepas terus disini ada baut untuk dibuka ada satu, dua, tiga dan empat bisa dicapot dulu tinggal dicabut ke atas nah inilah logic board nya saya akan tunjukkan saya bersihin ini kemudian saya akan kasih pasta baru kalau untuk disininya yang bekas ini saya bisa pakai tisu langsung saya bersih nah ininya bisa di kuas tadi saya sudah kuasin sudah cukup bersih di kisih-kisihnya ini nah ininya bisa dipakai kuas untuk bersihin nah untuk bagian bekas pasta ini kalau yang tadi ini saya pakai tisu nah ini sebenarnya boleh aja saya pakai tisu tapi untuk lebih bagusnya saya sarankan pakai cotton bud nah kiri kanannya itu dibersihin dulu ini terlalu kering ini nah ini sisi yang satu lagi juga sama pelan-pelan pakai cotton bud pelan-pelan yang satu lagi oke setelah dibersihin setelah dibersihin Saya biasa tambahkan ini Pasta Nah dulunya saya Sebelum tahu Selalu pakenya banyak banget Ternyata itu cuma pake pelunya itu Sedikit doang begini Nah begini doang Sedikit Saya pakenya thermal glass Yang punya thermal tap Oke Ini ya Nah setelah itu Ininya dipasang kembali Di posisinya Ingat jangan salah pasang Nah ini bisa dipasang Terus dikunci kembali Dengan baut yang tadi Jangan lupa untuk dikencangin Begitulah Cara untuk mem-maintenance motherboard Atau logic board nya Macbook Unibody Tahun 2010 Sekian video dari saya Semoga benar-benar Ingat untuk di share Komentar dan di like Dan lupa juga untuk Jangan lupa juga untuk Nyalakan lonceng notifikasi Untuk promo-promo giveaway saya yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bersama saya Benny Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya